Rahasia istana terlarang jelit 18. Sekalipun berhasil kita pikirkan, lalu apa gunanya ujar siauling sambil tertawa getir? Tentu saja penting sekali artinya, misalnya saja berbicara mengenai situasi yang kita hadapi malam itu, lukamu sangat parah dan tak sanggup bangun. Sedang aku si pengemis tua serta Buye Toti yang terkurung di sisi telaga oleh jago-jago lihai jenbok hang yang begitu banyak, seandainya pada saat yang kritis tidak munculi rama musik yang aneh, kejadiannya pasti hebat. Pertarungan sengit tak terhindar dan kemungkinan besar aku si pengemis tua serta Buye Toti yang bakal mati konyol di tangan mereka. Bukan begitu saja bahkan Im Yang Chu beserta sekalian Partai Butong, Bobun Huyet dan teman-teman lainnya tak akan terhindar dari bencana-bencana. Jadi menurut pikiranku seandainya orang yang dipukul mundur jenbok hang dengan irama musiknya adalah seseorang yang sama, jelas ia tidak bermaksud jahat terhadap diri kita semua. Ucapan ini sedikit banyak melegakan hati si Yau Ling yang menghela nafas panjang. Lo ciam poe apa yang harus kita perbuat saat ini akhirnya dia bertanya. Aku rasa Buye Toti yang sekalian sudah tidak sabar menunggu kehadiran kita maka ku pikir lebih baik kita kembali dulu ke bawah pohon pak. Setelah berkumpul dengan mereka semua kita baru menyusun rencana kembali. Ehm aku rasa kita memang sudah seharusnya berbuat begini. Begitulah mereka berdua lantas keluar dari rumah gubuk dan kembali melalui jalan semula. Saudara Siau di tengah jalan sunput Sia memperingatkan, sesudah bertemu dengan Buye Toti yang nanti, lebih baik kita tak usah ungkap lagi persoalan ini. Kenapa? Awan gelap telah menyelimuti jagad dunia persilatan sedang kau, saudara Siau adalah rembulan di tengah awan hitam. Sejak pertempuran dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Tempo dulu, bukan saja namamu melonca tinggi bahkan kau telah dipandang sebagai simbol kekuatan untuk melawan gerombolan Jenbok Hang. Mungkin kau masih belum tahu bahwa secara lapat-lapat kau telah menjadi pemimpin orang bulim. Justru karena itulah Jenbok Hang berdaya upaya dengan segala kemampuannya untuk menangkap payah ibumu. Maksudnya bukan lain paksa untuk tunduk pada perintahnya, agar kau tidak berani membangkang dan lawan dirinya. Dalam hati kecilnya ia paham bahwa mulai itu hanya kau lah yang punya kemampuan serta keberanian untuk menyelenggarakan suatu kekuatan belim untuk menentang dirinya. Maka dari itu demi keselamatan ayah ibumu serta keberhasilan kita untuk menghancurkan kekuatan Jenbok Hang berusahalah merahasiakan jejak orang yang tahu akan kejadian ini semakin menguntungkan dirimu sendiri. Siau Ling segera mengangguk. Perkataan loo Chiampue sedikit pun tak salah. Tapi apa yang harus kau jawab seandainya mereka bertanya nanti? Jawablah sebagian saja dari kejadian yang sesungguhnya. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu telah berhasil mencapai puncak kesempurnaan. Sesaat kemudian mereka berdua di bawah pohon pak. Dalam pada itu Bu Ye To Tiang serta Tiong Chow Siangku sekalian beberapa orang sedang menanti dengan hati cemas, melihat kedua orang itu sudah kembali buru-buru mereka maju menyongsong. Hei! Apakah kalian sudah berhasil menjumpai peniup seruling itu terdengar kiem hoa hujian yang belum sembuh dan bersandar di sisi pohon berteriak keras? Hanya kami dengar suaranya saja, sedang macam orangnya tak berhasil kita temui. Apa yang sebenarnya terjadi tanya Bu Ye To Tiang? Sunput siya takut siauling terlanjur bicara selalu, maka ia segera tertawa terbahak-bahak dan menyambung. Aku si pengemis tua serta saudara siaup telah mengejar suara itu hingga tiba di depan sebuah rumah gubuk, kiranya suara seruling itu muncul dari dalam rumah gubuk tadi. Apakah kalian tidak masuk dan memeriksa keadaan di dalam gubuk itu, selatiam hoa hujian? Menggunakan kesempatan ketika ajak si pengemis tua berbicara, orang itu telah melarikan diri lewat jendela ke belakang, sehingga tatkala aku serta saudara siaup berhasil masuk ke dalam rumah gubuk itu, ternyata orang tadi sudah lenyap tak berbekas. Kalau begitu dia tidak sudi bertemu muka dengan kalian? Mungkin saja begitu. Sengpet melirik sekejap ke arah siauling lalu berkata, Toako meskipun daya cium anjing kita tajam namun setelah adanya kejadian ini tidak mungkin berhasil kita kejar jejak dirinya lagi. Aaaa, agaknya mereka sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat meski kita kejar pun rasanya tak berguna, Sekarang urusan sudah jadi begini, sekalipun gelisah juga percuma, lebih baik tak usah dikejar lagi. Lalu bagaimana rencana siaup tai hiap selanjutnya tanya Bu Ye To Tiang? Anak murid partai Butong serta Bu Bun Huyai sekalian sedang menanti kita di tepi telaga. Bagaimana kalau kita kembali dulu ke sana? Tingkah laku siauling yang berubah 180 derajat ini mencengangkan hati Bu Ye To Tiang. Diam-diam pikirnya, sungguh aneh sekali sikap si anak muda ini apa sebabnya ia berubah pikiran secara mendadak bukannya mencari jejak ayah ibunya malahan diajak kembali. Tetapi sebagai seorang yang cermat dan mengutamakan tata kesopanan sekalipun dalam hati menaruh curiga, kecurigaan itu tidak sampai diutarakan keluar. Terdengar Tukiu berkata dengan suara dingin, siau te sekalian tak berguna sehingga mengakibatkan kedua orang tua diculik orang, sekalipun harus mengejar sampai ke ujung langit ke dasar samudera kami pasti harus temukan kembali mereka berdua. A-a-a-ai aku mengerti akan maksud hati Tuheng dalam hati siau te merasa sangat berterima kasih tetapi situasi yang kita hadapi sekarang telah berubah, kita tak boleh tinggalkan begitu banyak sahabat-sahabat bulim yang menderita luka. Sedikit pun tidak salah sambong sunput sia. Aku si pengemis tua pun berpikir demikian, seandainya kita lama sekali tinggalkan tempat itu dan misalnya jenbok hang kirim jago-jagonya lagi untuk menyerang, sekalipun jago-jago butong, namun aku tetap merasa bahwa sepasang tangan tidak nanti bisa menangkan empat buah tangan. Mendadak kiem hoa hujin bangun berdiri. Kalau memang cuy sekalian mau kembali ke tempat semula, aku tak bisa menyertai kalian lagi. Sinar matanya beralih ke atas wajah siau ling dan menambah, saudara siau baik-baiklah menjaga diri, cici mau pergi dulu. Cici seru siau ling dengan cemas, ia segera loncat ke depan menghalangi jalan pergi perempuan itu. Lu kamu belum sembuh, mana mungkinkah sanggup melakukan perjalanan seorang diri? Lalu bagaimana pendapat saudara siau kiem hoa hujin balik bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Lebih baik cici melanjutkan perjalanan lebih dulu bersama kami, dengan begitu siau tak bisa bertanggung jawab melindungi keselamatan cici. Apakah kau hendak nasihatiku untuk melepaskan jalan gelap kembali ke jalan terang dan lepaskan diri dari pengaruh perkampungan pek hoa sancung? Siau tak tidak berani memaksa cici untuk berubah pendapat aku cuma berharap agar cici mau merawat lukamu lebih dahulu hingga seminggu baru kemudian meneruskan kembali perjalananmu seorang diri. Mendadak kiem hoa hujin tarik kembali senyumannya, lalu berkata lirih, seandainya saat ini aku ikut kalian kembali ke tepi telaga, maka dengan cepat jenbok heng akan mengetahui kabar berita ini. Apakah cici sangat juri terhadap diri jenbok heng? Asal ia hentikan pemberian obat penawar ke badanku maka racun yang mengeram dalam tubuhku segera bekerja dan akhirnya mati. Coba katakan menakutkan tidak kejadian ini? Dalam hati Siau tak mempunyai satu persoalan yang tidak dipahami, apakah cici suka menjelaskan? Coba katakan persoalan apa yang tidak kau pahami, asal cici tahu pasti akan kukatakan kepadamu. Siau tak pernah berdiam agak lama di dalam perkampungan pek hoa sancung, apa sebabnya jenbok heng tidak melepaskan racun ke dalam tubuhku? Peristiwa ini boleh dibilang rejekimu yang bagus, mungkin saja ia tidak sempat melakukan perbuatan tersebut atau mungkin tidak berpikir sampai di situ. Karena menurut pikirannya kau seorang bocah yang baru turun gunung mana berani menentang dirinya. Siau ling membungkam lama sekali ia termenung kemudian baru berkata, aku mau mempertahankan selembar jiwaku, maka mau tak mau harus pergi. Tapi luka yang kau derit tak amat parah, ditambah pula tiada orang yang melindungi dirimu dalam perjalanan, bukankah hal ini sangat berbahaya bagi dirimu? Mendengar perkataan itu kiem hoa hujin tertawa. Saudara Siau legakanlah hatimu, dengan andalkan makhluk berbisa yang cici miliki aku masih mampu menjaga diri, habis berkata ia lantas sulapkan tangannya dan berlalu dari situ dengan langkah perlahan. Berhubung luka dan kesehatannya belum sembuh seperti sedia kalah, maka langkah perempuan itu masih gontai dan sempoyongan kesana kemari, seolah-olah setiap saat ia bisa roboh ke tanah. Makin dia dilihat Siau ling merasa makin tidak tega, buru-buru ia mengejar ke depan dan menghadang jalan pergi kiem hoa hujin, serunya sambil menjura, Cici sudah berulang kali kau menolong jiwaku namun Siau te belum pernah membalas budi kebaikanmu. Sekarang luka yang kau derita masih amat parah. Sama sekali tiada tenaga untuk melindungi diri sendiri. Aku Siau ling mengerti bahwa aku tak mampu, namun bagaimanapun juga aku tak rela membiarkan kau pergi seorang diri. Sekilas cahaya memancar keluar dari balik mata perempuan Miao itu. Ia tetap wajah Siau ling kemudian tertawa. Sudahlah, tak usah kau tunjukkan sikap seorang gadis. Cici sudah terbiasa menderita, tidak tega ku telan ucapanmu yang mempesonakan hati itu. Tak menunggu jawaban dari Siau ling lagi, buru-buru ia putar badan dan berlalu. Mimpi pun Siau ling tak pernah menyangka kalau kiem hoa hujin bisa mengecapkan kata-kata seperti itu. Ia termangu-mangu di tempat semula dan untuk beberapa saat tak tahu harus berbuat apa. Tampak kiem hoa hujin dengan langkah gontai berlalu dari situ. Lama sekali Siau ling berdiri mematung di tempatnya, menanti bayangan punggung perempuan itu sudah lenyap dari pandangan ia baru berpaling dan mendekati bui itu tiang. Aku tidak menyangka kalau hatinya begitu keras ujarnya. Kiem hoa hujin punya akal yang cerdik dan pintar, aku rasa ia dapat melindungi keselamatan sendiri tanpa perlu kita khawatirkan lagi. Setelah menerima budi orang lain yang begitu besar tanpa bisa membalasnya, hal ini membuat hatiku sedih dan tidak tentram. Waktu di kemudian hari masih panjang, kau tak usah gelisah begitu, selasun putsyah. Tatkala kiem hoa hujin hendak berlalu tadi, meski ucapannya ketua dan tegas namun wajahnya tak dapat menyembunyikan kesedihan hatinya. Dari mana Toti yang bisa tahu? Kalau hatinya tidak sedih, tidak nanti ia menangis, tapi, aku berdiri sangat dekat dengan dirinya, mengapa tidak kutemui air metu yang jatuh berlinang dari kelopak matanya? Siaw Tai Hiap tidak memperhatikan dengan cermat maka tidak kau lihat hal itu tatkala ia putar badan tadi. Pinto dengan tegas dapat melihat bahwa ia sedang menyeka air mata. Siaw Ling termenung beberapa saat kemudian baru menjawab. Aha, mungkin saja ucapan Toti yang benar, sebab kau melihat lebih jelas daripada diri Chai He. Perjalanan dilakukan sangat cepat, dalam sekejap metu mereka sudah tiba di tepi telaga. Setibanya di bawah tebing buiye Toti yang segera menunjukkan sikap yang aneh, tampak ia berpaling sekejap ke arah siaw Ling dengan sinar metu sedih lalu berkata, rupanya kedatangan kita kembali terlambat selangkah. Apakah sudah terjadi peristiwa yang ada di luar dugaan? Tidak salah, apabila mereka tidak membuyarkan diri maka di sini tentu terjadi peristiwa yang mengejutkan. Eh, perkataan ini sedikit pun tidak salah pikir Siaw Ling. Seandainya di tempat ini masih terdapat anak murid Butong Pei Kenapa tidak nampak seorang manusia pun yang akan datang menyambut siang bunjiannya atau paling sedikit di tempat ini harus ada orang yang menjaga. Dalam pada itu Sumput Sia, Tiong Tio Siangku, Sumakan, On Hang serta Tio Kie An pun secara lapat-lapat dapat merasakan suatu perasaan yang sangat aneh. Bu Ye Tio Tiang segera percepat langkahnya menerjang masuk ke dalam sebuah rumah gubuk. Dengan kencang Siaw Ling mengikuti dari belakang, hawa murninya yang disiapkan seluruh badan guna menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuah mengalami pelbagai pertempuran sengit makin lama pengalamannya semakin bertambah. Walaupun di luar ia tidak mengucapkan sepatah katapun dalam hati ia mengerti bahwa jago-jago yang dibawa datang Bu Ye Tio Tiang kali ini sebagian besar merupakan jago-jago lihai dari partainya, segenap kekuatan ini Partai Butong telah dikumpulkan di situ, maka seandainya mereka mengalami kejadian yang di luar dugaan, kemungkinan besar hal ini akan menggoncangkan kekuatan partai di tengah dunia persilatan. Sementara ia masih berpikir sampailah kedua orang itu di dalam ruangan gubuk. Mendadak Bu Ye Tio Tiang berhenti berpaling sekejap ke arah Siaw Ling. Kemudian mengulur tangan kirinya menekan pintu. Meski Tio Su itu berusaha mempertahankan ketenangan hatinya, namun Siaw Ling tentukan bahwa tangan kirinya gemetar keras, seolah-olah pintu kayu itu secara tiba-tiba telah berubah menjadi amat berat sekali sehingga Bu Ye Tio Tiang harus mengeluarkan segenap kekuatan tubuhnya untuk mendorong pintu tadi. Dalam hati Siaw Ling menghela nafas panjang, mendadak ia maju selangkah ke depan dan berjaga di sisi Bu Ye Tio Tiang. Ia mengerti perasaan hati Bu Ye Tio Tiang pada saat ini sangat berat. Reaksinya tidak akan secepat pada waktu-waktu biasa, kemungkinan besar dalam gubuk itu menggeletak mayat-mayat dari anggota partai Butong. Kemungkinan juga bersembunyi musuh yang amat tangguh, maka ia berjaga di sisi Bu Ye Tio Tiang sambil mempersiapkan diri untuk menolong jiwa Tio Su Tio itu di setiap saat. Terdengar pintu kayu terbuka lebar, di bawah sorot cahaya matahari. Semua pemandangan dalam ruangan dapat dilihat jelas. Apa yang mereka jumpai saat ini ternyata jauh ada di luar dugaan semua orang. Dalam ruangan itu tidak nampak ada mayat yang bergelimpangan, juga tidak nampak ada musuh tangguh yang bersembunyi di sana. Dalam ruangan gubuk yang sempit tampaklah imb yang cuh sedang duduk bersemedi. Di kedua belah sisinya duduk enam orang anggota partai Butong yang sama-sama menggembola pedang. Rupanya ketujuh orang itu telah menderita luka dalam yang amat parah. Dan saat itu mereka sedang bersemedi sambil mengobati lukanya. Sementara itu si Yao Ling telah siapkan segenap kekuatannya di atas telapak. Sesudah menyaksikan keadaan dalam ruangan itu ia lantas menghembuskan napas lepas lega dan buyarkan tenaga murninya. Sute, baik-baik keadaanmu Bu Ye To Tiang segera menegur sambil melangkah ke depan. Im yang cuh membuka sedikit matanya untuk memandang sekejap ke arah Bu Ye To Tiang serta si Yao Ling, setelah itu pejamkan kembali matanya dan bungkam dalam seribu bahasa. Kembali Bu Ye To Tiang menghela napas panjang. Sute parahkah luka dalam yang kau derita sambil bertanya ia maju lebih ke depan. Selagi-lagi Im yang cuh buka matanya memandang sekejap ke arah Su Hengnya, setelah itu mengangguk. Sute, dimanakah letak luka mu coba perhatikan kepadaku Im yang cuh tetap duduk tenang di tempatnya semula menanti Bu Ye To Tiang sudah tiba di sisinya mendadak ia loncat bangun. Jari tangannya bagaikan sebatang tombak langsung menotok jalan darah Tai Pao Hiat di atas iganya. Sementara itu Bu Ye To Tiang berada dalam keadaan sedih, mimpipun ia tak pernah menyangka kalau Im yang cuh secara tiba-tiba melancarkan serangan ke arahnya, sedang berdiri tertegun ujung jari Im yang cuh telah menempel di atas jubahnya. Menghadapi kejadian di luar dugaan ini, terpopoh-popoh ia tarik napas dalam-dalam dan mengegos ke samping. Namun serangan Im yang cuh amat cepat dan aneh, perubahan jurus dilakukan seperti sambaran kilat. Menjumpai Bu Ye To Tiang mengegos ke samping, pergelangan kanannya ditekan ke bawah kemudian mengancam jalan darah kembun hiat di tubuhnya. Bu Ye To Tiang memang memiliki ilmu silat yang sangat lihai, tapi dalam keadaan sedih dan tidak bersiap sedia, ia tak mampu untuk menghindarkan diri lebih jauh. Baru saja badannya berusaha miring ke samping, Totokan tadi dengan telak telah mampir di atas jalan darahnya. Seketika itu juga separuh badannya jadi kaku. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Chiang Bun Jin suatu partai besar. Kesempurnaan ilmu silatnya bukan kosong belaka. Begitu tertoto ia mendengus dingin, telapaknya dibalik membabat ke bawah menghajar uratnya di pergelangan kanan Im yang cuh. Dikala Im yang cuh melancarkan serangan bokongan tadi, enam orang To Jin yang duduk di samping Im yang cuh sering tak loncat bangun dan menerjang ke arah Xiaoling. Rupanya enam orang itu telah saling menentukan jalan darah yang hendak mereka ancam. Enam orang dua belas telapak. Pada saat yang berbareng sama-sama menghantam dua belas buah jalan darah penting di tubuh si anak muda itu. Xiaoling yang baru saja membuyarkan tenaga sin kangnya jadi terkejut menyaksikan ancaman. Melihat bayangan telapak melanda datang dari delapan penjuru, buru-burunya kebas sepasang telapaknya ke samping untuk melindungi jalan darahnya, kemudian badannya melesat ke samping kalangan. Beluk-beluk sekalipun ia berhasil berkelit ke samping, tak urung bahu kiri dan punggungnya terhajar dengan keras. Masih untung tenaga hiakang yang dilatih Xiaoling telah menunjukkan hasil, walaupun terhantam ia tidak sampai menderita luka parah. Sementara itu keenam orang Tooyen tadi sama-sama terkesiap tak kalah menjumpai Xiaoling sama sekali tidak keroboh walaupun sudah kena terhantam telak. Bahkan kedua orang Tooyen yang berhasil mendaratkan kepalannya di tubuh si anak muda tadi merasakan tangannya jadi linu dan kaku. Cabut pedang gunakan barisan lak hao-okiam tin untuk mengurung dirinya. Cahaya pedang seketika berkelebat memenuhi seluruh ruang. Segulung bayangan pedang langsung mengancam Xiaoling. Si anak muda itu sendiri walaupun tidak sampai menderita luka parah akibat serangan tadi, namun untuk beberapa saat dah segar dalam dadanya bergolak keras. Ia tak sanggup mengerahkan tenaga murninya untuk melancarkan serangan balasan. Menanti enam orang Tooyen itu mencabut pedangnya dan mengurung dirinya di empat penjuru. Xiaoling baru menghembuskan napas panjang, diiringi bentakan keras secara beruntun ia kirim empat buah serangan berantai yang membendung datangnya ancaman dari empat penjuru. Setelah itu pedangnya diloloskan, dengan juru simhye migong atau hawa udara memenuhi angkasa menciptakan selapis hawa pedang yang melindungi tubuhnya. Terdengar suara dentingan yang amat nyaring, enam belah pedang yang mengancam tubuh pemuda si Xiaoling itu semuanya tersamprok ke samping. Rupanya keenam orang Tooyen itu menyadari bahwasannya mereka telah berjumpa dengan musuh tangguh yang belum pernah ditemui sebelumnya. Setelah pedangnya dipukul mental oleh hawa pedang Xiaoling, tak seorang pun di antara mereka yang berani meju sendirian ke depan, enam pedang bersatu padu memainkan suatu rangkaian ilmu pedang yang mengutamakan kerjasama. Seketika itu juga Xiaoling terkurung di dalam barisan Lakhao Okiam Tin tersebut. Hawa gusar yang berkobar dalam dada Xiaoling dari sarung ia segera melancarkan serangan kilat dengan harapan bisa melukai beberapa orang lebih dulu untuk memadamkan kegusaran hatinya. Siapa sangka barisan pedang Lakhao Okiam Tin merupakan suatu kerjasama yang amat sempurna, seluruh tusukan kilat dari Xiaoling bukan saja gagal mengenai sasarannya bahkan terpatahkan semua di tengah jalan. Secara beruntun si anak muda itu melancarkan kembali berpuluh-puluh buah tusukan maut, namun setiap kali serangannya gagal total. Sekarang ia baru sadar bahwa dirinya sudah terkurung di dalam suatu barisan pedang yang mempunyai perubahan aneh, dia tak berani bertindak gegabah lagi permainan pedangnya berubah dan dari posisi menyerang kini ia berubah jadi posisi bertahan. Tatkala masih belajar ilmu silat di lembah tiga nabi tempo dulu. Dari suhonya Chung Sanpek, pemuda ini pernah mendengar urayan mengenai keampuhan dari suatu barisan pedang. Dalam barisan yang ampuh tenaga serangan mereka bukanlah terdiri dari satu tambah satu jadi dua. Tetapi pada setiap sudut terhimpunlah tenaga serangan dari segenap anggota yang berdiri pada posisi barusan itu, satu dengan yang lain bersatu padu menjadi satu tubuh. Maka tenaga mereka pun ampuh dan luar biasa. Barisan Lakhao Okiam Tin dari ke-6 orang Tojian itu memang ampuh dan berhasil mengurung siauling di tengah kalangan, namun setelah si anak muda itu mengubah posisinya dari menyerang jadi bertahan dan bertahan dengan memakai ilmu pedang sakti ajaran Chung Sanpek. Maka sekalipun pengaruh dari barisan itu sangat mengejutkan hati pun tak sanggup melukai tubuhnya. Di pihak Sial Siauling bisa bertahan untuk sementara waktu di pihak lain Buye Tooti yang telah terjerumus dalam posisi yang sangat berbahaya, di bawah desakan Im Yang Chu yang menyerang Kian Lamakian bertambah cepat ia mulai kacau dan gugup tidak karuhan. Kiranya setelah jalan darahnya tertotok, seluruh badannya kini jadi kaku dan tak mau turut perintah, dengan sendirinya dalam melancarkan serang ampun mendapat gangguan yang amat besar. Setelah diteter terus oleh Im Yang Chu ia jadi gelagapan dan setiap kali harus meloloskan diri dari lubang jarum. Siauling dapat melihat jelas keadaan Buye Tooti yang yang berbahaya, namun dia yang terkurung di dalam barisan Lakha O'okiam Tin sama sekali tak berkutik lama-kelamaan hatinya jadi gelisah. Pikirnya, Sunput Sia sekalian merupakan jago-jago Kango yang mempunyai pengalaman luas. Kenapa sampai sekarang belum juga munculkan diri? Mendadak, terdengar suara bentrokan keras bagaikan guntur membelah bumi, diikuti tubuh Buye Tooti yang mundur dengan sempoyongan dan akhirnya roboh ke atas tanah. Laksana kilat Im Yang Chu putar jari tangan kanannya menotok jalan darah di atas tubuh Toosu tua itu. Siauling semakin gelisah, kembali pikirnya, sampai sekarang Sunput Sia sekalian belum juga munculkan diri, jangan-jangan mereka pun sudah dihadang musuh tangguh. A-a-a-ai, rupanya aku tak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari mereka lagi. Pikirannya berputar dan permainan pedangnya segera berubah, dengan pedang di tangan kanan dan serangan telapak di tangan kiri sekuat tenaga ia desak musuhnya habis-habisan. Pada saat yang bersamaan ia gunakan kepandaian silat yang maha sakti ajaran Chung San Pek serta Lem It Kong. Angin pukulan segera menderu-deru bagaikan bendungan yang amberol, seluruh barisan Lakhao Okiam Tin didesaknya hingga kacau balau tidak karuhan. Kendati daya pengaruh dari barisan Lakhao Okiam Tin berhasil ditekan oleh Siauling sehingga tak berkutik, namun untuk beberapa saat lamanya si anak muda itu pun sulit untuk melepaskan diri dari kepungan. Dalam pada itu Im Yang Chu menotok jalan darah dari Bu Ye To Tiang, dari sakunya dia ambil keluar seutas tali serat yang kuat dan membelenggu seluruh tubuh To Su tua itu erat-erat. Hawa gusar yang berkobar dalam dada Siauling seketika memuncak setelah menyaksikan Bu Ye To Tiang dibelenggu orang tanpa bisa ia tolong. Pedang di tangan kanannya secara beruntun melancarkan tiga tusukan berantai sehingga menciptakan selapis bunga-bunga pedang kuat, sedang tangan kirinya laksana kilat mengenakan sarung tangan berkulitular. Sesudah meninjau keadaan situasi di situ, pemuda ini sadar bila mana ia tidak digunakan otak serta akal yang lihai, sekalipun ilmu silatnya sangat lihai juga sulit untuk lolos dari kepungan barisan dari Lakhao Okiam Tin ini, kendati ia masih mampu untuk berbuat demikian namun paling sedikit harus membutuhkan waktu yang panjang untuk melancarkan pertarungan sengit. Oleh sebab itu dia lantas mendapat ilam untuk menggunakan tindakan yang ada di luar dugaan orang untuk menghancurkan pertahanan musuh dalam satu kali serangan dasyat. Pada saat itu walaupun Siauling belum memahami seluruh perubahan dari barisan Lakhao Okiam Tin ini namun secara lapat-lapat ia sudah dapat merabah jalannya barisan tadi, maka permainan pedang sedikit merandek dan sengaja memperlihatkan titik kelemahan. Enam orang To'o Jin dalam barisan Lakhao Okiam Tin yang didesak habis-habisan oleh serangan balasan Siauling yang bencar bagaikan titiran angin puyuh itu diam-diam merasa terkejut dan ngeri, sekalipun begitu mereka sadar bahwa selama barisan pedang tidak buyar maka untuk sementara pihak musuh masih sanggup dibendung. Sebaliknya kalau barisan mereka jadi kacau dan mereka bernam harus bertempur sendiri-sendiri, tidak sampai sepuluh gebrakan mereka pasti keok. Oleh sebab itulah dengan sepenuh tenaga mereka mempertahankan terus keutuhan barisan pedang itu. Secara tiba-tiba mereka temukan titik kelemahan di antara serangan pihak lawan yang gencar. Tanpa berpikir panjang lagi dua bilah pedang segera menerobos masuk melalui celah kosong tadi. Dalam keadaan seperti ini bila Siauling putar pedangnya untuk menangkis, walaupun kedua bilah pedang itu akan tertangkis olehnya, tetapi pada saat itulah empat bilah pedang lainnya akan menyerang masuk dari empat penjuru dan mencabut jiwanya. Siapa sangka Siauling sama sekali tidak menangkis datangnya ancaman, sebaliknya dengan tangan kiri ia mencengkeram senjata musuh. Orang yang mencekal pedang itu tertawa dingin. Gerakan pedangnya sengaja diperlambat agar kelima jari Siauling berhasil mencekal senjatanya. Dalam hati ia berpikir, HMM sekalipun kau pernah melatih ilmu kebal Kim Jong Chow ataupun Tiat Poh San, tidak nanti dapat kau tahan babatan ujung senjataku dari samping, sombong dan tekebur benar manusia tolol ini. Sementara otaknya masih berpikir, pedangnya telah dicengkeram si anak muda itu. Hawa murninya segera disalurkan melalui pedang dan mendorong senjata tadi keluar. Gerakan tersebut merupakan suatu gerakan yang lihai sekali, bagaimanapun juga tubuh manusia terdiri dari darah dan daging, walau ilmu kebal macam apapun yang berhasil ia latih ke semuanya berhasil karena mengandalkan kekuatan tenaga hie kang yang kuat. Tau Jien itu membiarkan pedangnya dicengkeram si Auling kemudian baru melakukan gerakan berputar, inilah kera yang jitu untuk memecahkan pertahanan hawa hie kang rupanya ia ada maksud membabat kutung jari tangan si anak muda itu. Tapi sayang seribu kali sayang, mimpi pun ia tak akan mengira kalau si Auling telah mengenakan sarung tangan kulitular yang tidak mempan bacokan senjata apapun. Babatan Tau Jien itu bukan saja gagal mengutungkan jari tangan si anak muda itu, dengan menggunakan kesempatan yang baik inilah satu pukulan jitu dilepaskan Siauling membuat tubuh Tau Su tadi terhuyung mundur ke belakang. Dengan bergesernya Tau Jien tadi dari tempat kedudukannya, perubahan daripada seluruh barisan Lakhao O'Kiam Tin pun mengalami kemacatan. Siauling segera mengirim satu tendangan kilat menghajar lutut kiri Tau Jien tadi. Terdengar Tau Jien tersebut mendengus berat. Seketika itu juga lutut kirinya terhajar patah dan roboh ke atas tanah. Dengan hilangnya satu orang, seluruh perubahan barisan Lakhao O'Kiam Tin tersumbat, daya pengaruhnya pun seketika lenyap tak berbekas. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah Siauling melancarkan serangan balasan, pedangnya berkebuat kesana kemari menggunakan jurus-jurus yang aneh. Di antara berkebuatnya cahaya pedang terdengar dua orang menjerit ngeri, mereka berdua sama-sama terluka parah di ujung pedang si anak muda itu. Dalam pada itu Im Yang Chu telah selesai membelenggu Buye Tau Tiang, tatkala menyaksikan Siauling berhasil bikin kocar kacir barisan Lakhao O'Kiam Tin-nya sambil cabut senjata ia segera menerjang ke depan. Kalian mundur semua teriaknya. Setelah tiga orang terluka maka saat ini tinggal tiga orang saja yang masih mempertahankan diri. Walaupun begitu mereka telah terdesak hebat oleh serangan pedang Siauling yang gencar dan dasyat. Memang kalau hanya berkisar pada sedetik kemudian. Oleh sebab itu mendengar bentakan tadi buru-buru mereka tarik kembali senjatanya dan mengundurkan diri. Dari bentakan tadi Siauling bisa menangkap bahwa suara itu tidak mirip dengan suara dari Im Yang Chu, pedangnya segera disilangkan di depan dada dan bentaknya dingin, siapa kau menyaru sebagai orang Butong Pei untuk berbuat gila, macam begitukah tindakan seorang Nghiwong? Im Yang Chu tertawa, mendadak tangannya mengusap ke atas wajahnya dan munculah seraut wajah panjang yang kurus kering. Kaukah yang bernama Siauling tegurnya? Sedikit pun tidak salah, siapa kau? Orang itu tertawa hambar. Pernahkah kau mendengar akan nama besar dari Lem Him Go Seng? Lima rasul dari lautan Lem Hei. Lima rasul dari Lem Hei agaknya Cai Hai tak pernah mendengar nama ini. Tapi aku sih pernah mendengar orang membicarakan soal lima manusia laknat dari Lem Hei. Hektometer. Lima rasul juga boleh, lima laknat juga tak mengapa, pokoknya itulah kami lima orang bersaudara. Apakahkah serta beberapa orang itu jengek Siauling sambil menyapu sekejap tiga orang Tooyen yang menggeletak di atas tanah? Orang itu tertawa hambar. Seandainya lima manusia laknat dari Lem Hei bisa dilukai orang dengan begitu gampang. Apa gunanya kami memiliki gelar lima manusia laknat? Lalu siapakah keenam orang yang menyaru sebagai anak murid Butong Pei itu? Jago pedang dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Oh, sungguh tak ku sangka lima manusia laknat dari Lem Hei yang mempunyai nama besar dalam dunia Kang Oung ternyata sudah menjadi kaki tangan dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung jengek Siauling sambil tertawa dingin. Orang itu tidak menunjukkan reaksi apapun hanya dengan hambar sahutnya. Aku rasa lebih baik kau tak usah mencampuri urusan pribadi kami. Kelihatan orang ini licik dan berpikiran panjang, entah dalam urusan yang keberapa dari Lem Hei Ngo Hiong pikir pemuda itu, segera tegulnya, apakah kau adalah pemimpin dari manusia laknat? Di antara lima saudara aku menduduki urutan yang paling buncit, Chai Hei bukan lain adalah Lem Chew Siao Susi pelajar bertangan dingin Tian Tiong Goan. Rupanya Siauling sengaja mengajak orang itu bercakap-cakap dengan harapan bisa peroleh sedikit waktu guna memeriksa keadaan situasi di tempat luar. Siapa sangka Sun Putsia serta sepasang pedagang dari Tiong Chin sekalian belum juga ada kabar beritanya Mereka lenyap bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudera, bukan saja tidak nampak mereka muncul di situ suara mereka pun tak kedengaran Agaknya si pelajar bertangan dingin Tian Tiong Goan pun sedang menantikan sesuatu, sambil menatap wajah siauling ia bersiap siaga Aku rasa lima manusia laknat dari Lem He tentu hadir semua di sini, bukan begitu mendadak siauling menegur lagi sambil putar pedangnya Tentang soal itu sih, maaf kalau Chai He tak suka memberi jawaban Kalian datang kemari dengan menyaru sebagai anggota Partai Butong, apakah perbuatan kalian adalah karena sedang menjalankan perintah dari Jembo Hang? Tentang soal ini lebih baik saudara pun tak usah banyak tanya Kalian lima manusia laknat mau jual tenaga bagi Jembo Hang? Apakah kalian bekerja tanpa peroleh imbalan? Itu sih tidak Tian Tiong Goan tertawa hambar Selamanya lima manusia laknat dari Lem He tidak pernah melakukan jual beli yang merugikan Tentu saja kami tak sedih jual tenaga tanpa peroleh imbalan apapun Berapa si imbalan yang diberikan Jembo Hang kepada kalian berlima, sehingga lima manusia laknat dari Lem He su dijual nyawa bagi dirinya? Kembali si pelajar bertangan dingin Tian Tiong Goan tertawa hambar Hei orang Shisyao, apakah kau tidak merasa pertanyaan yang kau ajukan sudah terlalu banyak? Jembo Hang sanggup mengundang kalian Lem He go heong untuk jual nyawa baginya Kenapa Chai He tak sanggup untuk mengundang pula dirimu? Kau bicara tanpa memandang martabat orang lain Chai He ingin mohon petunjukmu lebih dahulu teriak Tian Tiong Goan Tiba-tiba pedangnya segera berkelebat menusuk ke arah dada lawan Xiao Ling putar senjatanya menangkis Sementara dalam hati pikirnya, Jembo Hang mengutus lima manusia laknat dari Lem He untuk siapkan jebakan di sini Hal ini menunjukkan pula bahwa sejumlah jagoan lihai telah dipersiapkan pada barisan berikutnya Satu jalan yang dapat ku tempuh sekarang adalah menangkap orang ini lalu mencari keterangan dari mulutnya Tetapi justru karena pikiran ini, maka banyak jurus serangan yang ampuh dan lihai dari Xiao Ling sulit digunakan Ia takut serangannya terlalu dasyat sehingga membinasakan orang ini Ilmu pedang Tian Tiong Goan lihai juga, serangannya Tian Lama Tian bertambah dasyat hingga membuat sekeliling tempat itu penuh dengan cahaya pedangnya Xiao Ling tercekam dalam rasa waswas, banyak jurusnya sukar dikeluarkan Dari menyerang ia malah terdesak ke posisi bertahan 4.50 jurus dengan cepatnya telah berlalu, namun kedua belah pihak masih bertahan dalam keadaan seimbang Siapapun tidak berhasil merebut kemenangan Makin lama Xiao Ling semakin gelisah pikirnya Kalau harus begitu terus menerus, mana mungkin aku bisa dapat kesempatan untuk menangkan dia Terpaksa aku harus turun tangan ke Ji Dengan berubahnya jalan pikiran si anak muda itu maka tanpa sadar sama halnya dengan ia menolong dirinya lepas dari belenggu permainan pedangnya Segera berubah dan mulai mengirim serangan-serangan balasan yang dasyat dan mengancam tempat-tempat penting sekujur tubuh pelajar bertangan dingin itu Dengan adanya perubahan ini maka situasi dalam kalangan pun berubah jadi sebaliknya Dari bertahan sekarang dia lebih banyak menyerang Sudah lama Tian Tiong Goan kenalkan nama besar dari Xiao Ling Maka sejak bertempur pertama kali tadi ia selalu bertindak hati-hati Setiap serangan dilancarkan dengan cermat dan seksama Namun setelah lebih 20 gebrakan dia mulai merasa heran dari jurus-jurus serangan si anak muda itu dirasakan adanya suatu keganjilan besar Dia merasa dalam serangannya pemuda itu sukar untuk mengerahkan kemampuannya hingga mencapai pada gerakannya ia selalu terganggu oleh sesuatu Namun lama-kelamaan dia menjadi terbiasa dengan keadaan itu dan serangan yang dilancarkan dari ujung pedangnya pun kian bertambah dasyat Xiao Ling sendiri walaupun tak bisa kerahkan kekuatannya namun karena ilmu pedangnya memang ampuh dan sakti Maka setiap kali Tian Tiong Goan menambai tenaga serangannya dengan satu barisan maka daya pertahanan yang dipancarkan pemuda itu pun semakin kuat Maka untuk sementara keadaan seimbang masih bisa dipertahankan terus Menanti Xiao Ling menyerang tanpa menguatirkan keselamatan musuhnya Tian Tiong Goan baru sadar bahwasannya dia telah berjumpa dengan musuh tangguh Buru-buru pedangnya ditarik siap mengundurkan diri siapa sangka permainan pedang Xiao Ling makin dasyat Seketika ia terkurung di tengah lapisan bayangan pedangnya Puluhan gebrakan kembali lewat dengan cepatnya Tian Tiong Goan mulai tidak tahan dan terdesak hebat Mendadak si anak muda itu melancarkan sebuah serangan aneh Pedangnya dengan telak menghantam di atas pergelangan kanan lawan hingga membuat senjata pelajar bertangan dingin itu terlepas dari tangan Mengaku kalah tidak teriaknya sambil tertawa dingin Nama besar Xiao Tai Hiap benar-benar bukan nama kosong belakacai Mengucap banyak terima kasih Tiba-tiba sesosok bayang manusia berkelebat lewat Seorang Tao Jin sambil membawa pedang lari ke dalam Xiao Ling melirik sekejap ke arah orang itu Diikuti pedangnya menyapu ke depan Saat dilancarkan serangan ini benar-benar amat tepat Baru saja Tao Jin itu mencekal pedangnya untuk diangsurkan ke arah Tian Tiong Goan Babatan pedang si anak muda itu telah menyapunya Sereet percikan darah munkret keempat penjuru Separuh lengan kanan si Tao Jin itu beserta pedangnya segera rontok ke atas tanah Tian Tiong Goan tertawa dingin Mendadak ia lancarkan sebuah serangan menghantam dada si anak muda itu Dengan tangan kirinya Xiao Ling sambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras Dalam sebuah bentrokan dasyat Tian Tiong Goan tergetar keras sampai mundur satu langkah ke belakang Sebenarnya menggunakan kesempatan itu si pelajar bertangan dingin bisa melarikan diri dari gubuk tersebut Namun ia tidak berbuat demikian sebaliknya malah berdiri tenang di situ Pertama Xiao Ling menguatirkan keselamatan orang tuanya Kedua dia ingin memperlihatkan sedikit keterangan dari mulut orang setian ini Maka dia tidak ingin melukai dirinya dan berharap bisa menangkap orang itu dalam keadaan hidup-hidup Tetapi setelah Saling bergebrak tadi Ia sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu luar biasa sekali Untuk menghajarnya dengan tepat diharuskan mencari satu akal yang jitu Kedua belah pihak saling berhadapan dengan mulut membungkam Lewat seperminum teh kemudian mendadak Tian Tiong Goan tertawa dan berkata Xiao Tai Hiap tidak sepantasnya kau menerima pukulan tadi Kenapa aku rasa serangan telapakmu sama sekali tiada hal yang patut dibanggakan Di antara jari tangan telahku sembunyikan jarum lembut yang amat berbisa Ketika menerima serangan ku tadi maka tanpa sadar kau telah keracunan hebat Daya kerja racun itu sangat cepat Aku rasa pada saat ini kau tentu sudah merasakan sesuatu yang aneh bukan dalam tubuhmu Mula-mula Xiao Ling rada tertegun Namun dengan cepat pikirnya sungguh keji hati orang ini Untung tangan kiriku telah mengenakan sarung tangan kulitular Sekalipun tusukan pedang aku tidak takut Kenapa harus jari kepada pedang beracunmu Maka ia lantas tertawa dingin Cai He tidak mempan terhadap serangan racun macam apapun juga HMM, racun keji dari kami Lam Heng Gohiong berbeda dari kami sendiri Di kolong langit tak akan ada obat lain yang bisa memusnahkan racun ini Setelah berkelana selama beberapa waktu di dalam dunia persilatan Pengetahuan maupun pengalaman Xiao Ling telah banyak bertambah Mendengar ucapan itu dia lantas menjawab Apabila saudara tidak percaya, tunggu saja nanti Tian Tiong Gohan termenung sejenak Ketika ia lantas mendehem dan berkata Aku akan menghitung sampai angka 10 racun yang mengeram dalam tubuhmu belum juga bekerja Maka sejak ini hari aku orang si Tian akan segera menyingkir setiap kali berjumpa dengan dirimu Xiao Ling tertawa hambar Terlalu serius ucapanmu barusan Aku orang si Xiao tidak sanggup menerimanya Ia merandek sejenak untuk tukar napas Kemudian tambahnya Seandainya racun yang mengeram dalam tubuh Cai Ha tidak bersih Aku minta saudara menjawab 3 buah pertanyaanku Maukah kau berjanji? Haa, haa, seandainya kau benar-benar kebal terhadap racunku Jangan dikata 3 buah pertanyaan sekalipun 30 pertanyaan juga Cai Ha jawab semua Kalian 5 manusia laknat dari Lam He adalah manusia-manusia kenamaan dalam dunia persilatan Tahukah kau akan pepatah yang mengatakan Perkataan dari seorang kongcu berat laksana gunung Taisan Sekali telah diucapkan dikejar dengan 4 kuda pun sukar ditarik kembali HMM meskipun tingkah laku kami Lam Henggou Hong rada latah dan tinggi hati namun selamanya kami selalu pegang janji Setiap ucapan yang telah kami utarakan tidak nanti disesal kembali Bagus kalau begitu Nah, saudara boleh mulai menghitung Dalam hati kecilnya si anak muda ini sadar ketidak munculnya Sun Putsia serta Tiong Chow Siangku sekalian Tentu disebabkan sesuatu yang luar biasa Kemungkinan besar mereka pun menemui hadangan Dan sedang melangsungkan pertarungan sengit Atau mungkin juga mereka sudah dibokong orang dan tertangkap musuh Satu-satunya kemungkinan baginya untuk mengetahui kejadian itu Hanyalah menaklukan pelajar bertangan dingin ini Maka dengan sabarnya dia menanti hitungan lawan Terdengar Tian Tiong Goan mulai menghitung dengan suara lantang Satu, dua, tiga, empat, sembilan Namun Xiao Ling masih tetap tenang-tenang saja berdiri di sisi kalangan Wajahnya penuh senyuman dan badannya tak berkutik Dan muka Tian Tiong Goan berubah hebat dengan termangu-mangu Ia menatap wajah si anak muda itu lama sekali Mendadak tegurnya, benarkah saudara sama sekali tidak keracunan? Xiao Ling tersenyum Bukankah sejak tadi aku sudah bilang bahwa Cai Ha tidak mempan terhadap segala macam racun Siapa suruh kau tidak percaya? Nah sekarang sudah percaya ia merandek sejenak Lalu dengan suara keras serunya Hitunganmu tinggal satu yang belum kau sebutkan Kenapa tidak kau teruskan? Sepasang matanya Tian Tiong Goan berkedip Mendadak ia tertawa seram Seandainya Cai Ha tidak sebutkan hitungan yang ke-10 Bukankah pertaruhan ini jadi berlangsung selamanya tak bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ucapan itu sungguh berada di luar dugaan Xiao Ling Dari tertegun dia jadi naik pitam Serunya, HMM Ternyata nama besar Lam Henggou Hiong hanyalah nama kosong belaka Kalian tidak lebih hanyalah manusia bejat yang bermoral rendah Menggunakan tentara janganlah lupa memakai siasat Siapa suruh Xiao Tai Hiap kurang berpengalaman dalam menghadapi masalah dunia persilatan Janganlah kau salahkan aku orang syetian yang jauh lebih unggul lotaknya Dalam hati Xiao Ling benar-benar mendongkol bercampur gusar Segera seurnya ketus Kau anggap dengan andalkan beberapa patah kata untuk menipu diriku Kau pantas bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat? Tian Tiong Goan tersenyum Kecuali dalam ilmu silat Xiao Tai Hiap bisa kalahkan diriku sehingga membuat hatiku kagum terhadap kau HMM itu bukan pekerjaan yang terlalu menyulitkan diriku Dalam keadaan gusar, napsu membunuhnya segera berkobar Perlahan-lahan dia angkat pedangnya seraya berkata Asalkan kau dapat menerima tiga buah tusukan pedangku lagi Maka aku orang si Xiao tak akan menyusahkan Jui sekalian Dari kerusi Xiao Ling mengangkat pedangnya Si pelajar bertangan dingin telah menduga kalau pihak lawan memahami serangan hawa pedang Di dalam serangannya nanti pasti luar biasa dasyatnya Tentu saja dia tak berani bertindak gegabah Sambil salurkan hawa murninya bersiap sedia Matanya melirik kesana kemari cari jalan keluar Diam-diam ia kerahkan ilmu menyampaikan suaranya Memanggil dua orang Tao Jin yang menyaru sebagai anggota Butong Pei itu untuk bersama-sama melawan Xiao Ling Mendadak terdengar si anak muda itu membentak keras Pedangnya berkelebat ke depan menciptakan selapis cahaya keperak-perakan yang menyilaukan mata Bersama-sama pedangnya ia tubruk tubuh orang si Tian itu Tian Tiong Goan cepat-cepat angkat pedangnya menangkis Kemudian laksana kilat dia mundur ke belakang Dalam serangannya barusan Xiao Ling telah gunakan ilmu pedang terbang Ajaran Chung San Pek, suatu ilmu pedang tingkat yang paling tinggi Sejak tinggalkan perguruan Xiao Ling terus-menerus berkelana dalam bulim Ilmu pedang yang dipelajari pun hanya merupakan permulaannya saja Karena situasi yang terlalu mendesak pada diri ini terpaksa dia harus keluarkan kepandayan itu Terdengar suara senjata beradu nyaring, hawa pedang membumbung tinggi ke angkasa dan menyambar ke depan Dua jeritan ngeri yang menyayat hati segera bergema memecahkan kesunyian Dua orang perkumpulan Pek Hoa San Chung itu yang menyamar sebagai anggota butong itu roboh ke atas tanah dan menemui ajalnya seketika itu juga Yang satu terbabat pinggangnya sampai putus jadi dua bagian Sedangkan yang lain terbabat kepalanya hingga butiran batok kepala itu mencelat sejauh enam-tujuh dipa dari kalangan Tian Tiong Goan yang licik hanya kehilangan pedangnya dalam serangan tersebut Dengan cepatia sambar tubuh Bu Ye To Tiang kemudian loncat ke depan dan lari keluar dari rumah gubuk itu Rupanya si Yao Ling tidak menyangka kalau serangan pedangnya barusan bisa menghasilkan akibat yang mengerikan untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu di tempatnya semula Dalam sekejap metu itulah Tian Tiong Goan dengan membawa Bu Ye To Tiang telah lari tak berbekas Setelah mendusin dari lamunannya si Yao Ling segera mengempos tenaga mengejar keluar Ia lihat Tian Tiong Goan telah berada lima tombak jauhnya dan sedang lari naik gunung Sementara bayangan dari Sun Putsia serta Tiong Chow Siangku sekalian belum kelihatan juga Dalam keadaan serta situasi seperti ini tak sempat bagi Xiao Ling untuk memikirkan nasib Sun Putsia sekalian lagi Ia segera mengempos tenaga mengejar ke arah pelajar bertangan dingin Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Xiao Ling adalah ajaran langsung dari Liu Xian Chu Jago Gingkang nomor wahid di kolong langit Dalam pengerahan tenaga hingga mencapai pada puncak ini bisa dibayangkan betapa cepatnya lari si anak muda itu Tidak sampai seratus tombak ia telah berhasil menyusul Tian Tiong Goan hanya dua tombak di belakangnya Ia segera berseru keras apabila kau tidak mau menghentikan larimu Jangan salahkan kalau aku Xiao Ling akan melukai orang dengan senjata rahasia Belum habis ia berkata tiba-tiba Tian Tiong Goan putar badan sambil mengayun tangannya Serem tetan cahaya pudar laksana kilat meluncur ke belakang Xiao Ling putar pedang melindungi badan ting Ting, semua senjata rahasia yang menyambar datang berhasil disampok-rontok semua oleh pedangnya Tetapi dengan hadangan ini, maka dengan menggunakan kesempatan Tian Tiong Goan berhasil lari ke depan 6-7 dipal lebih jauh dari semula